Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan video terbaru. Dan untuk mengetahui lebih lanjut tentang diet vegan, langsung saja kita sapa Hari Yadikdaya langsung dari Palembang, Sumatera Selatan. Hariya, bagaimana sih pola makanan diet vegan ini? Biasanya kalau diet vegan ini identiknya dengan yang tidak ada rasanya atau bagaimana begitu-bagainnya supaya diet vegan ini bisa menarik dan bisa kita gunakan untuk meningkatkan kesehatan. Ya, selamat sore Iqbal. Kalau Anda mengatakan diet vegan atau makanan-makanan vegan tidak ada rasanya, ya tidak seperti itu juga. Memang ada rasa, namun mungkin tidak seperti makanan-makanan biasa dan mungkin tidak seperti makanan-makanan biasa. Mengapa? Karena kita tahu bahwa adalah pola makan vegan adalah pola makan tertinggi, ya tertinggi di mana pola makan vegan tidak sama sekali menggunakan bahan-bahan makanan dari hewan ini. Ya, vegan adalah makanan yang berasal seluruhnya dari diet vegan. Nah, sore hari ini seperti yang saya di awal tadi, saya akan mengajak Anda di salah satu tempat festival makanan di Pemajitra Grand City. Ini, bisa sore hari ini di Pemajitra Grand City sudah ada festival makanan sehat vegetarian di sini. Ada beberapa tendang vegan, kita ada berbicara tentang vegan, namun sebelum kita berbicara lebih jauh, saya nanti hidup ini adalah beberapa pokok-pokok vegan di dunia. Ada vegan, 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 ada vegan. Selain itu, ada aktor-aktor dan juga organisasi internasional ini adalah pelaku atau yang sering mengkonsumsi vegan. Oke, saya ajak Anda mengeksplore bagaimana apa yang ada di festival makanan vegetarian atau vegan sore hari ini. Di sini saya sudah melihat banyak teman-teman yang sudah hadir di sini, dan juga sudah membeli berbagai makanan di Pemajitra Grand City. Saya mau ajak Anda ngobrol dengan salah satu pemutus di sini. Halo, selamat sore. Selamat sore. Dengan siapa ini? Weni. Berapa ini? Lagi enak teman-teman somai. Kalau somai saya tahu biasanya ikan. Kalau Anda di sini berarti ini bukan ikan? Bukan. Ini apa? Ini batagor vegan. Batagor vegan? Iya. Nanya nggak sama yang bikin batagor vegan ini apa aja sih bahannya? Tahu sama tepung. Oh, berarti memang tidak ada sama sekali dari bagian daging dan ikan ya? Daging dan ikan benar-benar nggak pakai. Ngomong-ngomong kalau Mbak Weni sendiri seorang vegetarian atau vegan? Saya vegetarian. Vegetarian. Belum vegan? Belum. Vegetariannya mengkonsumsi susu atau telur? Kalau vegetarian masih mengkonsumsi susu dan telur. Gimana tubuhnya Mbak Weni? Anda merasakan sebagai seorang vegetarian? Bagaimana? Sudah berapa tahun? Temen-temennya ini sudah ada yang vegan atau vegetarian belum? Belum. Belum. Masih baru-baru coba ya Mbak Sen. Oke selamat menikmati hidangan tersebut. Thank you, thank you ya. Dan lebih selesai akan mengajak Anda bagaimana. BU 이것도 aa KA ME aynı tersebut. Kenapa ada banyak, 500ans? Bu Indonesia besar. Darimu kalau ada sebagai bu Kun. Kita akan menghubungi yang di sini semua ada kepada… Padahal anak-anak tak bisa. Wow. .. Cya adalah dari indonesia vegetarian sama ikan nama pupunya undansi... Menangai dapat garam besi ini adalah sembolang vegan peget atau pegeter ya? saya lagi peget oke saya mau coba dulu kan gak kemudian gampang disini 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 oke aku coba ya pemirsa ini adalah salah satu ini adalah salah satu burger pegan black burger ini dia tempe ya? tempe pemirsa sebelum dan juga istilah pegan berasal dari bahasa Jerman yang berarti mengeliminasi produk hewani bagi praktisi pegan ini dilakukan dengan tidak mengonsumsi berbagai jenis daging-dagingan termasuk telur, susu, dan madu biasanya pegan dilakukan karena alasan kesehatan namun sebenarnya masih banyak sekali manfaat yang bisa didapat dengan diet pegan berbagai publik figur di dunia telah merasakan manfaat pegan aktor Hollywood Leonardo DiCaprio misalnya sudah merasakan manfaat pegan pada dirinya dan juga kepada bumi jika praktis pegan dilakukan secara massal bumi dapat terselamatkan dari pembukaan lahan untuk peternakan yang kemudian berujung pada penyelamatan lapisan ozon bumi di Kota Palembang sendiri tren pegan sudah semakin digaungkan alasan agama kesehatan bahkan pola diet menjadi alasan warga Kota Palembang untuk berpegan sebanyak 31 restoran vegetarian di Kota Palembang beroperasi tetap bazar dan kampanye pegan pun sering dilakukan bisa terlihat dari pertumbuhan rumah makan yang terus bertambah dari setiap waktu saat ini saja dibandingkan dengan waktu yang lalu rumah makan pertumbuhan rumah makan vegetarian di Kota Palembang mengalami kenaikan yang cukup signifikan jadi untuk saat ini saja di Kota Palembang ada lebih kurang 30 lebih rumah makan vegetarian dibandingkan 10 tahun yang lalu itu hanya berkisar hanya 6-7 rumah makan beragam menu vegetarian juga tidak pernah absen dari event-event food festival di Kota Palembang menu vegetarian yang diolah beragam memiliki banyak pilihan bagi para peminatnya praktis vegan bisa dilakukan sejak belia dan banyak juga diminati oleh kaum remaja kalau makanan yang paling disukain apa coba sebutin 5 makanan bayam kangkung katu bokolis gaya hidup sehat bisa dimulai dari apa yang anda makan berkonsultasilah kepada ahli gizi jika ingin melakukan pola diet vegan dari Palembang Patricia Rahmat Gito Metro TV berkonsultasilah 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 dengan kemampuan jelaskan melakukan pengkonsultasilah yang terima kasih Tidak marah hati 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 Jadi memang Mengenai kesehatannya Kalau Pak Izan sendiri memilih Pertama sehat yang di Yang menjadi pertimbangan Pak Izan Awal-awal saya mengenal vegetarian Itu sebenarnya terus terang dari ibadah Tapi setelah saya Menekunin dan saya mulai Menjadi seorang vegetarian dan sampai Ke vegan itu ternyata Manfaat kita jadi vegan itu Banyak sekali Pak terutama Untuk keselamatan alam Karena kita tahu sekarang ini global warming Dimana-mana orang menceritakan Tentang global warming tapi Kenyataan actionnya juga terang Begitu banyak nah dengan kita Bervegetarian ini salah satunya kita mengikuti Mengapa Mengatasin masalah Apa korelasinya antara global warming Dengan kita yang konsumsi makanan biasa Dan harus menjadi seorang vegan Karena kalau kita vegan Itu terutama kita lihat sekarang Pertanakan ya Pertanakan itu kan Untuk menghasilkan satu potong daging Seperti kita contohkan daging sapi Itu kan sapinya kan diberi makan Seperti kita lihat di Amazon itu Mereka memberi makanan itu Melalui kacang kedali segala macam Itu coba kalau dikasih ke orang Untuk makan Itu perbandingan satu potong daging Itu bisa menghidupkan Lima sampai sepuluh orang Pak Sarif sendiri Pak Bung Sarif Oh maunya dipanggil Bung Bung Sarif Kalau Anda melihat masyarakat Ketika Anda memperkenalkan Perkenalkan vegan Atau vegetarian Kesulitan gak sih Apa-apa respon mereka Yang pasti pertama kan Rasanya gak enak nih Seperti apa Bung Sarif Kalau saya lihat di Indonesia Itu mereka biasanya Mengasosiasikan vegetarian itu Dengan buddhisme Padahal saya bukan buddhisme Tetapi lebih kepada pikiran Kalau saya dulu bukan Karena masalah agama ya Tapi karena masa belas kasihan Jadi kalau kita bisa pada orang lain Sebetulnya Kalau tentang belas kasihan Itu gak nyambung Tapi begitu kita bisa masak kasihan Mereka bosan berpikir Dan tadi Bung mengatakan Tentang vegan vegetarian Itu hal yang berbeda Di dalam vegetarian itu Sebetulnya ada 4 jenis Yang pertama Dia masih mengkonsumsi Susu dan telur Yang kedua Cuma susu Yang ketiga Hanya telur Dan yang keempat Vegan Itu tidak mengkonsumsi Juga telur dan susu Vegan Tingkat tertinggi vegan Sama sekali tidak susu dan telur Sebetulnya bukan tingkat tertinggi Itu tapi Tapi adalah pilihan Untuk mengurangi Dampak kerusahaan Kepada badan sendiri Itu dia Bung Ketika Makanan itu Diciptakan Kan Ada berbagai macam Alternatif ya Sebenarnya itu Bagaimana Mereka itu bisa tahu Bahwa makanan ini Ternyata sama sehatnya loh Dengan daging Pengganti daging Sebenarnya kan Banyak yang mengatakan Kalau kurang protein Kurang susu Tubuh lemas Itu gimana Kita menjelaskan kepada Bung Yang umum Dikatakan orang Bahwa kalau vegetarian Itu tidak punya Tenaga Tidak ada protein Padahal protein itu Banyak kita akan temui Contohnya itu Yang biasanya dijadikan Bahan ejekan Indonesia Adalah tempe dan tahu Dikatakan kalau tempe dan tahu Makan orang miskin Tidak Bangsa Indonesia itu memang Betul bangsa tempe Kenapa? Bangsa yang kuat Jadi kita bisa mendapatkan Vegetarian abadi Itu dari Kedalai Dan itu biasanya kita abaikan Kalau Pak Izan sendiri Sudah berapa tahun Menjadi seorang vegan? Kalau menjadi seorang vegan Lebih kurang Hampir 6 tahun Keluarga Anda pun? Kalau vegetarian Sudah 20 tahun Vegetarian? Wow Luar biasa Anda mengajak keluarga Anda Untuk juga Mengkonsumsi Makanan-makanan abadi? Kalau saya Kebetulan Saya dan istri saya Adalah seorang vegetarian Dulunya Setelah married Kita putuskan untuk vegan Sampai sekarang Anak-anak saya Itu semenjak lahir Tak makan daging Iya makan daging Tapi lemes Tidak mungkin lah ya Membuktikan bahwa Pak Izan adalah Seorang vegan Anda tidak lepas kan? Sama sekali tidak Kami selalu Banyak mendengar Kalau orang vegetarian Katanya tidak punya tenaga Terus suka Sering terserang penyakit Terus anaknya nanti Bisa bodoh Segala macam Nah itu semua Sudah kami patahkan semua Kami sudah membuktikan Kami sudah membuktikan Terima kasih banyak Pak Izan Sayang sekali Waktu kita terbatas sekali Terima kasih banyak Bung Syarif Kita nanti kita Banyak makan Vegan dan vegetarian Biar saya juga Ikut Kuala saya Oke Thank you Nah pemirsa demikian Perbincangan kami sore hari ini Di festival makanan sehat Vegetarian Di kota Palembang Dan memang Anda tahu Pemirsa bahwa Tahun 2016 Ada sekitar 20% Kematian yang diakibatkan Oleh penyakit kolesterol Nah tergantung pilihan Anda Anda ingin makan Hidup sehat Dengan mengkonsumsi Seperti seorang vegan Atau Ya terserah Anda Dan sampai sini dulu Informasi yang kami dapat Berikan dari Palembang Kembali ke Iqbal Semoga bermanfaat Hari yang tadi sih Sepertinya enak ya Nampakan burger dari tempe Tapi rasanya Biasanya menyerupai daging Begitu ya Coba saya tantang Kalau gitu seminggu Bisa gak menjadi vegan Terima kasih Hari ini Daging yang menonton Langsung dari Palembang Sumatera Selatan Selamat menikmati